Seperti contoh kemarin taylorship itu, kita Indonesia aja yang kurang cerdas menurut saya. Lah kalau orang bisa membuk, ya kita buka aja. Mesti bayar, kita bayar. Apa, itu kan percaya nggak? Nggak ada yang salah, ayo kalian bawa aja. Kalau orang salah, beritahu saya. Kita paham betul sekarang mengenai keadaan ekonomi global. Di Cina melemah karena properti juga. Kemudian juga di Amerika juga ada kelemahan. Karena utang mereka, jawabannya, dan seterusnya. Bagaimana itu pasti berpengaruh ke kita. Tapi ada hal yang kita lupa, banyak di luar lupa. Pemerintah itu sedang melakukan transformasi yang menurut saya masih tanpa kita keadaan ini. Seperti e-katalog, itu kan transformasi, efisiensi, pembangunan yang berkualitas, pertumbuhan yang berkualitas, spending yang berkualitas. Jadi bukan hanya sekedar supaya uang itu habis dibelanjakan, tapi juga sasaran jelas. Jadi kita harus membuat pengukuran daripada setiap prosesnya. Nah efisiensi itu bisa dilakukan dengan digitalisasi. Saya beri contoh, penerimaan pajak, royalti, misalnya dari batu bara. Dengan menggunakan simbara, itu kita bisa naik berapa puluh persen penerimaan pajak kita, royalti kita. Yang dulu sulit. Sekarang, setiap orang yang punya tambang masuk dalam sistem simbara ini. Nah begitu Anda masuk di simbara ini, Anda otomatis akan membayar royalti, bayar pajak, dan kemudian kita tahu jumlah produksimu, kadarmu, ekspor kemana, kapan, kapal apa, dan seterusnya. Nah ini satu sistem yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dan ini pasti mengurangi korupsi. Sekarang sistem ini jalan, mulai jalan ya. Sekarang kita bikin dengan batu bara, dengan nikel, nanti jualan kelapa sawit. Presiden sudah merintahkan, kita harus membuat peraturan itu yang betul-betul ada benang merahnya. Sehingga kita tidak mau melihat peraturan yang mengunci peraturan lain. Peraturan harus mendukung untuk mencapai tugas pokok yang diberikan. Dan itu kita harus kerjakan sekarang ini. Dan seperti sekarang masih ada misalnya di KLHK itu masalah kelapa sawit, 274 triliun roughly yang belum tertanggi. Itu hasil audit di TKP, semua kami auditkan. Nah jadi kalau sekarang seperti KLHK ini sekarang perintah presiden sudah, itu untuk kita digitalkan, tidak boleh lagi manual. Karena manual itu sumber korupsi. Jadi sumber-sumber ekonomi kita itu banyak tadi, banyak tadi yang bisa kita perbaikin. Sehingga dengan begitu, tax ratio kita juga bisa naik, bisa ke 14%. Itu sangat bisa. Jadi saya sih sebenarnya sangat optimis bahwa kita bisa tumbuh lebih besar. Dan kita kalau mau tumbuh di 6%, ya memang harus melakukan efisiensi di semua lini. Gavtech ini, kita mau supaya Dukcapil ini bisa jadi salah satu semenaruh data. Sehingga kita hanya punya satu single ID. Artinya apa? Kita punya misalnya subsidi pupuk 30 triliun, atau lebih mungkin. Itu langsung targeted aja kepada orang yang nerima. Pupuknya sudah disiapin, dia tinggal beli. Tidak ada perantara lain lagi. Nah dengan begitu, efisiensi tercapai. Dan tadi mendapat apa? Harga putunya benar. Dan kualitas pertumbuhan itu, kualitas ekonomi itu juga tambah baik. Semua kementerian lembaga itu punya app sendiri, punya portal sendiri. Sekarang kita bikin satu. Sehingga dengan begitu kita bisa ngukur. Bisa tahu berapa di kementerian A, di lembaga A, butuh komputer, tipe apa. Kita bikin tadi, masukkan dalam e-katalog. Yang itu kan efisiensi, menjadi ada industri dalam negeri. Karena captive marketnya, teknologinya bisa dikembangkan. Kemarin kita lihat di Bali, anak-anak dari TB itu, membuat penelitian, membuat drone setia yang bisa masuk sampai ke pipang untuk melihat minyak dan sebagainya, itu kita gunain. Jadi apa saja bisa, asal semua berkolaborasi. Seperti contoh kemarin Taylor Swift itu, yang di Singapura. Kita aja yang menurut saya, maaf ya kalau saya bilang kita Indonesia aja, yang kurang cerdas menurut saya. Nah kalau orang bisa membuk, ya kita buk aja. Mesti bayar, kita bayar. Apalah, itu kan persaingan. Gak ada yang salah, ya. Sekarang peraturan sudah online semua. Gak bisa lagi seperti yang lalu. Orang yang 6 bulan ke depan sudah bisa merencanakan bahwa dia mendatangkan si Polansi Baru. Saya kemarin sudah bicara itu, sama beberapa orang yang bisnisnya disana. Ayo kalian bawa aja. Kalau ada masalah, beritahu saya. Mungkin bawa bisnis kok, coba di Singapura sampai 9 hari. Jadi dia Singapura yang hebat. Cerdak, cerdik. Sub indo by broth3rmax